Dan Gus Wafi berhasil membongkar, membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, Guru Gembul ini kemana sih arahnya? Orang masih meraba-raba. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan, dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketahuan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subyektif. Padahal selama berabad-abad, ya sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, tidak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir, mutawatir qat'i. Tidak ada keraguan sedikit posisinya di situ. Dan itu bukan subyektif, tapi obyektif yang justru gak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai, bukan hanya urusan asap, urusan asap ini kecil, tapi syariat, semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat, yang akan dikutak-katik seenaknya oleh Guru Gembul. Ini perdebatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancingnya Gus Wafi dan Habib Fikri Syahab, sehingga jadi terbongkar siapa dia. Walaupun nanti ini perlu dibahas secara khusus terlepas dari masalah asap, kalau berkaitan dengan tema itu, filsafat ilmu itu, tentang materialisme, tentang liberalisme itu, saya kira masalah asap ini kecil dibandingkan dengan itu. Ini berkaitan dengan lakini umat. Ini sudah dibahas panjang lebar, jauh-jauh hari oleh Imam Hujjah Tuli Selama Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Razali. Juga sudah dibahas oleh Profesor Doktor, Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti dalam kitabnya, Qubral Yaqiniyat Al-Kawniyah. Ketika di awal kitab itu, Sheikh Al-Muti langsung membahas tentang, Al-Manhajul Ilmi, Il-Bahti An-Al-Hakiqa, Bagaimana metodologi ilmiah, di dalam mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Bagaimana metodologi ilmiah yang betul, untuk sampai kepada sebuah hakikat kebenaran. Itu sudah dibahas habis-habisan. Begitu juga Profesor Doktor Natib, Laotos di Malaysia, yang luar biasa sampai dunia barat pun, mengakui keilmuan beliau, wah ini sudah dibuangkan habis-habisan oleh beliau, oleh murid-muridnya Prof. Dr. Hamid Zarkashi, Dr. Adian Huseini, dan masih banyak lagi. Saya kira ini memang butuh sesi khusus, untuk mengungkap kesesatan guru gembul, dalam masalah ini penyimpangan berfikirnya, sehingga sangat tepat. Kemarin Bu Suhafi, dan Syed Fikri Shahab, tidak terpancing untuk meladani, sehingga tidak melebar kemana-mana, dan akhirnya jadi terbongkar, terkuak, itu kedok sebetulnya siapa seorang guru gembul. Bahkan yang lebih lucunya lagi ya, lebih lucunya lagi, ketika Bu Suhafi mengutip dari sebuah kitab, tentang apa itu ilmu, dan bagaimana cara mendapatkan sebuah ilmu, dari sebuah kitab, Bu Suhafi mengutip, dia langsung ngefondis, oh kalau sebuah kitab itu tidak ilmiah, itu tradisional, itu bukan metodologi ilmiah, hajib, bagaimana mungkin, seseorang bisa langsung ngefondis, tanpa melihat substansinya, kok bisa-bisanya, langsung ngefondis, kitab itu tidak ilmiah, berarti itu kitab yang ditulis oleh para ulama, semuanya tidak ada yang ilmiah, tidak sesuai dengan metodologi ilmuwan, otomatis, yang ilmiah mana dari Google, katanya cari dari Google, padahal Google itu, informasinya harus dipilah-pilih, harus dicek dulu kebenarannya, semuanya ada di Google, versi apapun ada di Google, ilmiah model apa yang seperti ini, dan lebih lucunya lagi, ya ketika dia bicara ilmiah, ngalur ngidul, panjang, lebar, kemana-mana, sampai terungkap itu kedoknya, begitu ditarik ke tema, kembali ke masalah nasab, yang ilmiah itu menurut dia, dengan menghitung statistik, harusnya nasab Allahi menurut perhitungan dia itu, kalau mau benar, antara 58 sampai 77, kalau 39 sampai 45 itu, tingkatan generasinya ya, dari Nabi SAW sampai sekarang, itu meleset, gak mungkin, kemungkinannya sangat kecil, bahkan mustahil dia katakan, ternyata ini bertentangan dengan fakta dan data, teori dia itu ngongosong, bertentangan dengan fakta dan data, faktanya apa, faktanya, asyaraf di dunia gak seperti itu, asyaraf di dunia yang diakui sekalipun, dari berbagai aspek, itu ada yang antara 39, 41, 42, dan lain sebagainya, dan dia gak berbasis data, ditanya sama Kuswafi, ada gak, Syed, yang dari zaman Nabi sampai sekarang, atau Raja siapa gitu, dari zaman Nabi sampai sekarang, keturunannya, yang 1500 tahun itu, sampai 77 generasi, ada gak, dia gak bisa membuktikan, setupun, berarti teori yang disampaikan, omong kosong, gak berbasis fakta, gak berbasis data, bahkan ketika dibenturkan, dengan jurnal ilmiah, yang berbicara tentang ini, tentang generasi, bahwasannya, perpindahan generasi, itu harusnya setiap 30 tahun sekali, sehingga dalam 100 tahun, itu 3 generasi, dan ini sudah sesuai, sesuai dengan umumnya, Nasab Sada Baalawi, itu dibenturkan dengan jurnal ilmiah, ternyata dia yang gak punya dasar jurnal ilmiah, jadi ilmiah dari mana, bahkan kalau mau pakai, perspektif barat, tentang apa itu ilmiah pun, guru gembul tidak ilmiah, jadi hanya omong kosong saja ilmiah, faktanya nol, dan terakhir, yang lebih dahsyatnya lagi, kalau saudara Haji Imaduddin itu, membatalkan Nasab Baalawi, tapi kalau guru gembul, ilmu Nasabnya malah yang dibatalkan, sama guru gembul, ilmu Nasab itu gak ilmiah, padahal, dia gak pernah mempelajari ilmu Nasab, orang yang gak pernah mempelajari, bagaimana memenilai, maka nasihat saya buat masyarakat, pilih-pilih guru ya, jangan salah pilih guru, kalau salah pilih guru, kesian nanti dunia akhiratnya, ini saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi, dan secara ilmiah, ini sudah bisa disebut, sebagai mustahil, jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu, seharusnya adalah 78 kali, atau minimal banget, 58 kali, sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi, Raja Jordan itu keturunan ke 41, kalau dia diragukan, itu DNA D1, diragukan semua, karena dia sampel utama, ada lagi yang diakui, ini diakui sama kubunya, kayak imat juga, Nasab Syekh Jamil Halim, malus saya ini, beliau bukan dari Baalawi, dia 40, saya, pakai tetetan saya, dari Maktab Demi, saya ke 42, Nasab Raja Maroko, keturunan ke 40, Al-Ahdal Al-Mahdali, 43, 44, Khalil Al-Musawi, kalau ditambah 45, berarti generasi sekarangnya, 39 atau 40, Kharifai Al-Balhi, jadi yang dibatalkan banyak sekali, betul metode ini, kalau misalnya kita terapkan, kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58, sampai 78, berarti dia tidak logis, gak masuk dalam kalkulasi, semua keturunan Rasulullah, Nasabnya batal semua, itu pertama, konsekusi kedua, kerajaan-kerajaan di Eropa, juga batal semua Nasabnya, karena kalkulasinya, tidak 25 average-nya, iya, sudah ada penelitiannya, tentang itu, yang dibuat sama, Richard Wong, mereka menghitung, bahwa ternyata, average dari, jarak antar generasi tadi itu, adalah, laki-laki itu, 30,7 tahun, dan kebetulan kalkulasi ini, sama dengan Alawin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan, untuk dijadikan rujukan, pengen contoh dari Pak Guru, ada gak, oh ini loh, ternyata, ketururan raja ini, dia hidup di zaman ini, setelah dihitung, ternyata 78, satu saja, mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru, sampai jumpa di video selanjutnya, yang akan dihitung, Uh,